Halo Reh, selamat datang di channel Kacung Gaul by Denko Halo Sobat Kacung Gaul, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, amin Kembali lagi di sini saya Denny, salam kenal semua Oke, di konten kali ini saya sudah menyiapkan beberapa klakson untuk Sobat Kacung Gaul ya Saya akan menjelaskan sedikit mengenai klakson ini ya Jadi bukan hanya untuk mobil ya guys, jadi Ternyata klakson yang berbunyi lantang juga bisa ya Digunakan untuk kendaraan roda 2 alias sepeda motor Hanya saja penggunaan jenis klakson tersebut memungkinkan kondisi akimotor akan lebih cepat Sobat ya Atau cepat habis, ya itu salah satu kekurangannya ya Itu perlu kita garis bawah ya guys Dan juga seringkali menjadi sasaran para polisi di saat menjalankan tugas rahasia di jalan Bahaya banget ya, kalau salah milik klakson gitu ya Tapi tunggu dulu guys Jenis klakson yang ditolak atau yang gak boleh sama polisi itu Yang berbunyi telolet, ya itu dilarang banget sekarang Kenapa demikian ya Kalian pasti tau lah Indonesia gitu loh ya Negara hukum ya kan Ada-ada aja gitu Kan tetapi guys Jangan khawatir ya Kalian bisa menggunakan beberapa jenis klakson motor terbaik yang Tentunya memiliki standar Indonesia Tentunya dengan menggunakan klakson motor dengan spesifikasi yang lebih baik dan benar ya Sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan penggunaan klaksonnya Bisa dipastikan kalian akan tetap aman di jalan guys Dan di depan kalian ini adalah solusinya Oke Ya disini udah ada 6 klakson ya Rekomendasi untuk kalian yang pertama itu kita akan bahas Dari Bos Klakson Bos Keom Evolution Oke Oke guys Di depan kalian ini udah ada klakson motor terbaik ya Klakson motor terbaik yang dapat Sobat Kak Cunggaul memiliki dengan harga kurang lebihnya sih 100 ribuan Ini adalah klakson Bos Evolution Yang mana di beberapa toko online juga Menyediakan harga klakson motor ini Kisaran kurang lebih 94 ribu rupiah Meski harganya murah guys ya Namun klakson yang mempunyai desain seperti keong ini ya Sudah dilengkapi dengan kemampuan tahan air guys ya Tapi juga harus dari pemasangannya juga ya Nanti kita akan contohkan Jadi klakson yang mempunyai desain seperti keong ini ya Sudah dilengkapi dengan kemampuan tahan air yang tadi oke Dan yang Mengutamakan teknologi Jerman guys Dan untuk arusnya menggunakan DC ya Dengan kekuatan Sekitar 12V Atau sampai dengan 25 Ampere Dan biasanya Klakson ini seringkali digunakan untuk Motor Yamaha N-Max X-Max Aerox 155 Dan Honda PZ-8 150 ya Tapi juga bisa digunakan untuk kendaraan bebek Matic Lainnya juga guys ya Dan juga kendaraan laki atau sport Jadi sesuaikan untuk kebutuhan kalian Jadi Kalian bisa tentukan pilihan kalian Oke Kita akan buka Partnya apa aja oke guys Oke guys Sini sudah ada langsung satu set ya Isinya dua Jadi Jadi kalau pemasangan Itu usahakan Kepalanya ini di bawah ya Jadi kalau kena air itu Tidak masalah Kecuali kalau masanya kayak gini ya Ini salah Air nanti bisa masuk ke sini Dan akan menampung disitu ya Bisa rusak nanti Oke Ini ada buku manual ya Bahasa Inggris Ini bahasa Thailand Nah ini Bahasa Inggris Nah itu instruksi pemasangannya Blah 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 Banyak banget ya Ini juga ada petunjuk pemasangan Pedoman instalasi juga ada Gak perlu disilasinnya Nanti kalian bisa Lihat sendiri Dan cara pemasangannya oke Yang penting kita coba Suara kelaksonya dulu Kita coba dulu ya Ya jadi kayak gitu Suaranya guys ya Kaget terus sih Karena ruangannya kecil Gak apa-apa ya Suaranya kayak gitu Itu masih belum dipasang ke Arus DC ya Jadi suaranya Gak seberapa kenceng Kalau udah dipasang ke Kendaraan Mungkin akan lebih kenceng dari ini Coba lagi ya Kayak gitu guys Oke next kita akan bahas yang W nya Oke next yang kedua ini guys ya Ini itu kelakson Keong reddit ya Tipe single Seperti yang ngomongi Masih single Dan untuk harganya Kurang lebih Kisaran 35 ribu guys Dan untuk Karus pemasangan Cocoknya DC juga ya Dan juga Tanah air Tergantung Pemasangan Dan untuk Partnya itu ada Dua ya Untuk mempermudah Pemasangan guys Yang berada disini Ini guys Ini buat Bautnya Dan ini Sudah ada pasangan Dan untuk Harusnya ini Negatif Dan positif Oke Untuk settingan Settingan Apa Klaksonya Untuk frekuensi Dan untuk Frekuensinya itu 510 Harus ya Ultratin Oke kita langsung Coba Bunyinya oke Kayak apa Oke kita akan Tes suaranya Suaranya kayak gitu guys Untuk Pemasangannya itu Cukup mudah ya Dan suaranya Bisa lebih kenceng Dari ini Karena masih belum Dipasang ke arus DC nya Ini suaranya Kayak tadi itu Kayak ini Itu masih suara Biasa suara Tester Masih belum Dipasang ke DC Oke jadi Seperti itu suaranya Kita akan Next yang ketiga Oke next Ini klaksun Disk Flosser Jadi apabila Kalian Memiliki Budget Lebih Kalian bisa memiliki Klaksun Flosser Ini ya Dual disk Dengan kisah Narga Kurang lebih Rp170.000 Oke Dengan teknologi Jerman Keren banget Untuk spekulasi Klaksun ini ya Tegangannya 12V Sama kayak Rp2 tadi Ukuran panjangnya Itu 76mm Kurang lebih 8m 8cm Yang untuk Daya suara Tingginya Itu Mencapai 420Hz Dan rendahnya Mencapai 350Hz Kita akan Langsung Membuka Jadi Klaksun Disini Berbeda Frekuensinya Ada yang Tinggi Dan yang Rendah Itu kita Lihat Di gambar Ini Ini Ada Yang Di Gambarnya Ini Ya Ini Hike Ya Hike Nya itu Di 420Hz Jadi Bila kita Pencet Klatsun hanya secara ditahan tombolnya itu akan mengularkan suara yang high nah sedangkan yang low yang lu ini ketika kalian pencet tombol seketika yang nggak sampai lama lah kurang lebih di bawah satu detik itu akan menimbulkan suara lo dan bunyini 350hz Oh ya untuk DB DB itu DB itu berfungsi untuk mengukur kebisingan suara guys jadi ini eh skakson ini mempunyai DB itu besar 110-118 DB itu berisik dan itu kencang banget guys tetapi itu rata-rata klakson memang ke DB nya itu di atas 100 harusnya Hai kipartnya disini sama aja kayak klakson pada umumnya ya ada harus minus dan plus dan juga ada pangkun tempat pemasangan ini untuk settingan settingan klaksonnya ya Oke kita akan coba langsung bunyinya kayak oke oke guys kita coba yang low terlebih dahulu ya jadi low ini suaranya enggak seberapa kenceng ya kita coba itu suara untuk kita pencet seketika guys enggak sampai kurang lebih satu detik ini biasanya akan kayak gitu ya ada orang-orang yang pencetnya kayak gitu termasuk kita-kita juga ya jadi kayak ini suaranya ya ya kayak gitu oke next kita akan coba yang high-nya tiga sini yang high yang kalau kita biasanya pencet agak lama tombolnya suaranya kayak gini tiga sini ya jadi suaranya itu agak eh apa itu namanya Hai ada melebar gitu ya suaranya dibanding yang lo tadi oke guys kita akan next yang berikutnya ya oke guys next ini ada klakson thermic noni yang modelis juga sama kayak tadi floser dan untuk harganya kisaran kurang lebih 60.000an guys cocoklah di kantong kalian ya murah tapi gak murah guys ya untuk ukuran klakson ini cukup kecil ya cukup kecil ketimbang yang floser tadi tapi juga DB nya itu sama guys seperti floser tadi 110 hanya saja frekuensinya beda ya frekuensi klakson ini hanya mencapai sedang yang antara 300 horse keduanya enggak ada hype dan low-nya jadi suara keduanya sama arusnya juga sama di DC voltnya juga 12 dan 3 ampere oke langsung kita coba aja ya Oh ya sini loh lihat ya 110 DB DB itu singkatannya oke kita coba langsung aja oke kita langsung coba ya kenceng banget suaranya tapi sama karena enggak ada high dan low jadi kita kalau pencet eh sedikit aja suaranya kayak tadi jadi enggak enggak meredam ke frekuensi yang rendah dan frekuensi yang tinggi jadi ini dia berhenti di frekuensi yang sama kayak gini ya nyari banget bunyinya kita coba yang satunya ya ini juga sama ya 110 DB kita coba suaranya beda apa enggak enggak ya ya ternyata suaranya beda guys ya gini nih ya kadang-kadang kita terkecoh dengan hal sekecil ini Hai dibilang frekuensinya sama Hai tapi ternyata disini frekuensinya beda ya sini kita mendapatkan suara yang lebih tinggi dari yang tadi jadi ini adalah suara high dan yang tadi adalah suara low kita coba lagi ya ternyata ini suara yang high ya kayak gitu guys waduh kuping aku rasanya mau copot nih kayak gini oke guys kita akan next yang selanjutnya hai oke guys ini yang next ya eh ini juga merk sama ya tapi model thermic noni yang model keok nukleksan ini dibanderol dengan harga kurang lebihnya 85.000 guys yang untuk suara db-nya itu lebih tinggi ya 119 dan frekuensinya ada dua di high dan low ya ya nya 510hz dan untuk low nya 410hz oh ya guys untuk frekuensi pada high dan low ini dikarenakan seringkali bila kita ingin memencet tombol klakson yang tadi itu yang udah saya jelaskan ya dengan seketika itu akan mengeluarkan suara yang low tapi bila kita pencet tombol secara penuh itu akan mengeluarkan suara high nya ya jadi itu fungsi high dan low dari pada klakson tersebut oke keunggulan klakson ini terletak pada corong kenal put ya corong kenal put dari corong corongnya ini aja di sini ya ini ada penutupnya guys jadi walaupun pemasangan di posisi atas ya akan lebih menetralisir air yang akan masuk tapi kalau ingin lebih awet ya pasangnya di posisi corong yang dibawa aja biar lebih awet dan tanah lama kita langsung coba ya Oh sebelum itu ini ada part-partnya ya ini ada pangkurnya yang lepas yang akan nanti dipasang di kendaraan kalian ya dan kita coba lihat ya Hai dan ini high-nya guys ya 510 horse 12 volt arusnya DC dan yang ini yang low 410hz sampai 12 volt arus DC juga ya oke kita langsung coba bunyinya oke kita coba yang high dulu guys kita coba ya semoga nggak kaget oke suaranya kenceng banget ya 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 ini suara high-nya ya oke next kita akan coba yang suara low oke here we go ini yang low ya lihat 410 kebalik bisa ya Hai kelihatannya oke kita coba 123 kayak gitu ya kayak gitu ya suaranya agak meredam sedikit ya tapi db-nya sama oke guys Oke guys sampai disini dulu untuk video kali ini ya jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya Hai silakan berdanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk bersyukur guys karena itulah salah satunya kita untuk hidup ya terima kasih semuanya sampai jumpa di video berikutnya salam kacang gaul selamat menikmati terima kasih